Allah menyatakan siapa yang bersyukur maka manfaat dari syukurnya itu hanya untuk dirinya sendiri siapa yang kufur maksudnya kufur disini bukan keluar dari Islam tapi kufur ni'mat yang sering kali dilakukan lah kaum muslimin bagaimana yang dimaksud ingkar kepada ni'mat atau kufur kepada ni'mat, yaitu tidak mensyukuri ni'mat tersebut sesuai dengan Allah yang kehendak Allah bagaimana cara mensyukuri dengan tiga unsur yang ada dalam hati kita bersyukur dengan hati dengan cara mengakui, meyakini bahwa ni'mat ini dari Allah bukan murni hasil usaha kita jangan sampai seperti perkataan si karun inna mautituhum hanyalah aku diberikan apa namanya harta ini murni aku memperoleh hartanya murni dari ikhtiarku dari usahaku dia tidak mengaitkan dengan anugerah Allah dia tidak berpikir bahwa Allah yang memudahkan dia memperoleh harta sebanyak itu nah pertama hati meyakini ini Allah yang kasih dengan cara dimudahkannya ikhtiar usaha perjuangan bagi kita ya tanpa ada halangan yang berarti sehingga kita memperoleh nikmat tersebut kedua dengan lisan ucapan itu ini dari Allah dan puji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah seperti yang dialami oleh Nabi Sulaiman ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku apakah aku akan syukur atau akan kufur ucapkan Alhamdulillah ketiga dengan anggota badan dengan perbuatan bagaimana cara bersyukur dengan perbuatan gunakan itu ni'mat sesuai dengan kehendak Allah untuk beribadah kepada Allah kalau ni'mat itu berupa harta keluarkan zakatnya infaknya sodakahnya pakai tutulung kanubutuh tatalang kanususah meremaweh kapapada manusia jangan pelit jangan cedit jangan buntut kasiran merengkel cap jahe meregehese walaupun tidak harus syukuran itu masak ngundang orang banyak kemudian disuruh makan tidak harus begitu tapi gunakan ni harta suai dengan kehendak Allah diberi kekuasaan berupa nimet gunakan kekuasaan ini untuk memperantas kejahatan kezoliman menegakkan keadilan bukan sebaliknya diberi kekuasaan untuk berbuat dolim kepada orang-orang yang tidak dia sukai diberi kemampuan atau kekuasaan di bidang hukum digunakan untuk membabat orang-orang yang tidak disukai atau lawan-lawannya dan dipakai untuk membela kroni-kroni krocok-krocoknya tumpul kekawan sangat super tajam kelawan dolim itu berarti tidak bersyukur terhadap nimet kekuasaan orang yang pelit tadi tidak keluar zakat infak sodakohnya tidak dipakai menolong orang berarti dia tidak mensyukuri nimet harta walaupun dia bilang alhamdulillah ribuan kali alhamdulillah terima kasih ya Allah tiap detik dia ngomong begitu tapi itu harta tidak dipakai sesuai dengan kehendak Allah alhamdulillah saya diberi pangkat jabatan kekuasaan alhamdulillah ribuan kali setiap detik dia cukup dia ucapkan alhamdulillah tapi dipakai berbuat dolim dia tidak bersyukur pada hakikat diberi kesehatan alhamdulillah saya sehat untuk apa Allah berikan kesehatan eh untuk ibadah agar lebih lebih berkualitas ibadahnya tetapi dibakai leha-leha senang-senang apalagi berbuat dosa dan maksiat kepada Allah maka itu bukan bersyukur jadi tidak mensyukuri nikmat itu ingkar nikmat itu kufur nikmat apa yang akan terjadi Allah cabut kembali itu nikmat dan Allah ganti dengan adham dan itu yang dimaksud dengan Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada seorang suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri ayat ini oleh Imam Ibn Qasir dikaitkan dengan ayat lain yang terdapat dalam surah Al-Anfal Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu bagi diri mereka sendiri dirubah menjadi azab dengan cara tidak disyukur dikaitkan Terima kasih.